Ya, baik kegiatan saudara di tanggal 8 tadi setelah mengantarkan surat, siapa tadi itu? Kakak, hasil sidang kakak EP. Daden ya, yang terima oleh Daden ya? Siap. Ya, untuk diantarkan ke rumah Ferdi Sambu di Sambu. Ke dalam, iya pak. Waktu itu sudah ada di rumah? Siapanya pak? Ferdi Sambunya. Sudah ada pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Jam berapa itu tadi? Itu kalau tidak salah sore pak. Sore? Ya, kalau itu jamnya saya... Baik, kemudian dari situ saudara, kemana lagi? Saya langsung ke kantor pak. Ke kantor. Sampai jam berapa? Sampai ke kantor itu pas ajan maghrib. Iya, kan jam 18 ya. Ini BA saudara jam 18. Saudara kembali lagi ke kantor. Sampai jam berapa? Di kantor saya sampai malam pak. Jam berapa? Untuk pastinya saya tidak tahu. Di sini saudara sebutkan diberita acara saudara sampai jam 24. Siap. Ya. Sampai jam 24. Ini yang di tanggal... Tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya. Dari jam 18 sampai jam 24. Ya, tadi saudara ditanyakan saudara baru pulang setelah Ferdi Sampu pulang. Betul pak. Seperti itu ya. Betul. Ini Ferdi Sampu di tanggal 8 sudah pulang waktu saudara ngantarkan surat tadi. Siap. Ya. Keterangan saudara tadi setiap gak lama setelah Ferdi Sampu pulang, saudara beres-beres terus pulang. Tapi ini sudah sampai di rumah kok saudara masih ke kantor lagi ada urusan apa? Karena setahu saya beliau kan main bulu tangkis pak. Enggak. Ini udah gak ada lagi nih. Gak ada cerita itu. Yang saya tanyakan dari jam 18, saudara balik ke kantor, terus saudara baru pulang di jam 24. Betul. Itu yang saya tanyakan. Gak ada hubungannya dengan bulu tangkis tadi. Atau bulu tangkisnya di kantor? Maksud saya begini pak yang mulia. Jadi pada saat beliau bulu tangkis, itu kan biasanya beliau kan pulang lagi ke kantor untuk mandi-mandi, berbersih. Setelah itu pulang pak. Baik, dari jam 18 sampai jam 24, ada gak dia datang lagi ke kantor? Gak ada pak. Iya. Makanya kenapa kok sampai lama sekali sudah tidak datang lagi ke kantor? Iya. Jam 12 malam baru saudara pulang. Pertanyaannya ada peristiwa apa kok saudara sampai semalam itu? Ya kadang-kadang beresan aja pak. Beresan terus beresan. Iya itu lah makanya tadi kan saudara katakan membereskan. Kalau seandainya verisamu sudah pulang. Ya ini dia tidak balik lagi ke kantor. Ya tidak juga bermain badminton ya. Seperti yang saudara sampaikan tadi. Atau dia tidak mandi lagi di kantor gitu ya. Tapi saudara tetap bertahan sampai jam 24. Iya pak. Iya. Ada kegiatan apa di situ? Gak ada pak. Lah ngapain kok selama itu saudara di situ? Ya pak hanya stand by aja pak. Memang saudara stand by setiap hari sampai jam 24? Takut ada perintah aja pak. Kalau ada perintah apakah saudara tidak dihubungi terlebih dahulu? Dihubungi pak. Nah ya itu. Ini tidak dihubungi saudara kok stand by sampai jam 24? Saudara tadi ditanyakan oleh penutup umum ya. Dan oleh penasihat hukum terdakwa. Saudara mengetahui kejadian tembak-menembak itu dari Senin. Ya. Senin kapan itu? Senin tanggal... Tanggal 8 itu hari apa? Jumat. Jumat. Sabtu? Sembilan. Sembilan. Apa Seninnya yang di tanggal... Lusanya? Iya pak. Senin di tanggal 11? Di tanggal 11 paling hanya ada lihat di medsos aja pak. Enggak. Senin yang di tanggal itu atau di tanggal yang mana? Di tanggal 11 ya pak? Di tanggal 11. Ya. Itu makanya pertanyaannya jadi kesana jadinya. Ya pak. Apa? Peristiwa apa itu yang saudara tahu itu? Ada berita tembak-menembak. Tanggal berapa kejadiannya? Hari Jumat. Tanggal? Tanggal 8. Makanya pertanyaan saya tadi, pertanyaan kami seperti itu tadi. Di tanggal 8 itu ya, saudara kok selama itu? Dari jam 18 sampai jam 24. Jadi sabtu juga tidak datang. Saudara menunggu perintah apa saudara disitu kok sampai selama itu? Hanya duduk-duduk aja di luar. Ya karena kejadian itu di tanggal 8 ya. Ya pas selama pula saudara pulangnya. Siap. Apa ada instruksi? Ya karena terkait ada kejadian di tanggal 8 itu enggak? Makanya saudara nunggu sampai jam 24. Enggak ada pak. Tidak ada? Enggak ada. Leluntuh apa kok sampai jam 24? Ya paling hanya duduk-duduk aja tidur-tiduran di ruangan. Setelah beberesan. Baik ya.